Kita akan bergabung ke Istana Kepresidenan untuk mengikuti rapat terbatas Presiden Joko Widodo dengan sejumlah kabin atau menteri kabinet kerja terkait dengan penanganan COVID-19. Ini agak keadaan tidak normal dan masyarakat pada posisi yang sulit. Oleh sebab itu, memperbanyak program-program padat karyatunan adalah menjadi kewajiban semua kementerian, lembaga, dan daerah. Jadi kalau biasanya mungkin hanya membuat 10, ya sekarang ini harus membuat 50, paling tidak 5 kali. Kalau hanya normal-normal saja ya enggak akan ada tendangannya. Saya melihat beberapa kementerian memiliki program-program yang bisa dikaitkan dengan padat karyatunan di PUPN, di Perhubungan, di Pertanian, di KKP, di LHK, di BUMN, saya kira bisa dipadat karyakan. Yang kedua, ini mungkin juga bisa secara maksif dilakukan dan dijalankan dalam rangka skema dana desa. Dana desa bisa kita gunakan untuk dua hal. Yang pertama, untuk bantuan sosial warga yang terdampak. Dan yang kedua, program padat karya tunai di desa. Ini yang harus dipercepat. Laporan yang saya terima di akhir Maret 2020, dana desa yang tersalur baru 32 persen. Yaitu hanya pada posisi angka 9 triliun, 9,3 triliun. Dari pagu tahap yang pertama sebesar 28 triliun. Artinya kalau dari total 72 triliun itu baru 13 persen, masih kecil sekali. Saya minta agar dari Kemendes membuat pedoman, memberikan panduan agar program padat karya tunai ini betul-betul bisa masif dan tepat sasaran. Dan ini yang harus diberikan prioritas pada keluarga-keluarga miskin, pada pengangguran, pada yang setengah menganggur. Dan kalau bisa memang upah kerja itu diberikan setiap hari. Tapi kalau nggak bisa ya satu minggu. Yang ketiga, yang ingin juga saya ingatkan agar pelaksanaan padat karya tunai ini menjalankan protokol kesehatan yang ketat, menjaga jarak, memakai masker. Sehingga pelaksanaan program padat karya tunai tidak mengganggu upaya kita dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Saya rasa itu. Tiga pengantar. Terima kasih. Terima kasih.